Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sabil Akbar menggelar reses di aula Desa Anggadita Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ini sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat Desa Anggadita. Sejarah Nasional Transformasi Ekonomi Desa dilaksanakan melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan, pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan peran badan usaha milik desa atau BUMDES dan BUMDES bersama merupakan amanat RPJMN 2020-2024. Hal tersebut diungkapkan Kades Anggadita serta Ketua BPD Anggadita di hadapan Sabil Akbar yang merupakan wakil Komisi 1 DPRD Jawa Barat dalam reses di aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang. Terpapar banyak di Anggadita sendiri sampai 163 ya menurut data yang kami terima. Nah, yang mereka di isoman itu kan perlu sembako. Nah, ini tidak dianggarkan di anggaran PPKM-nya dana desa yang 8 persen. Maka inilah saya dengan rekan-rekan pihak perusahaan, saya galang dana untuk mereka memberikan sembako kepada yang isoman tersebut. Ya, ini adalah salah satu kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kebetulan saya di Komisi 1 di mana ini reses di Desa Anggadita titik yang keempat di mana aspirasi-aspir masyarakat masih tetap seperti biasanya misikpun dalam keadaan COVID-19 tetapi semua tingkat harapan dan keinginan masyarakat kita harus pertimbangkan. Jangan sampai sektor kita diprioritaskan COVID-19 tetapi secara pembangunan semua tertinggal dan ini tentu menjadi salah satu bentuk perhatian khusus kami mewakili bagian dari Pemerintah Jawa Barat untuk bisa tetap menyeimbangkan antara tingkat harapan masyarakat di berbagai sektor. Kegiatan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat Desa Anggadita. Di tengah pandemi, kader Partai Nasional Demokrat di wilayah Kabupaten Karawang secara simultan mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang diutarakan dalam pertemuan bersama Wakil Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar dihadapan para ketua kader di kantor DPD Nasdem Kabupaten Karawang. Muslus tersebut acuan daripada warga masyarakat Desa Anggadita yang akan nanti dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk kesinambungan pembangunan infrastruktur, non-infrastruktur di dusun masing-masing se-Desa Anggadita. Nanti akan diajukan kepada musrenbang desa dari tingkat Desa Anggadita. Setelah itu, rejuannya akan diajukan kepada musrenbang kecamatan untuk bisa mendapat bantuan, baik prioritas ataupun sekala prioritas, non-prioritas untuk pembangunan di Desa Anggadita. Sehingga dengan reses ini bisa menubuhkan militansi, solidaritas, dan memang tadi ya, artinya rasa memiliki kader terhadap anggota Dewan itu akan jauh lebih tinggi, karena mereka punya soliditas yang tinggi. Nah, dengan reses ini juga diharapkan menjadi bagian dalam konsolidasi partai. Ya, persoalan yang paling krusial itu adalah terkait masalah mata pencaharyan. Ada dari Seniman, perwakilan dari bagian DPD Partunasdem, Kabupaten Kerawang, yang mana saat ini kan kondisi PPKN tidak ada lagi berlakunya untuk manggung ya, dalam berbagai acara. Jadi itu sangat menghambat perputaran ekonomi mereka. Dan saya berharap akan ada jalan keluar, rungsan-rungsan pemerintah itu bisa mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor di kesenian.